Intro Terkait dengan rencana pembangunan sekolah yang berada di perumahan regensi, Balikpapan Selatan, Panitia Khusus, Aset, dan Bangunan DPRD Kota Balikpapan terus melakukan pembahasan. Bahkan sebelumnya pada Senin lalu, Pansus Aset telah memanggil pihak regensi yang dimana di tahun 2020 lalu pihaknya sudah pernah memproses penyerahan. Hingga ada rencana pembangunan gedung sekolah seluas hampir 1,5 hektare. Ketua Pansus Aset, H. Haris mengatakan, Apabila sudah diserahkan, maka kewajiban adalah menyerahkan sertifikat. Dan hasil dari Pansus, ia meminta segera untuk menyerahkan sertifikat yang ada untuk pembangunan lahan termasuk sarana dan prasarana. Sedangkan semua kewajiban dalam aturan wajib dipenuhi karena semakin cepat pengembang menyerahkan bantuan APPD pun bisa masuk. Namun jika belum diserahkan, maka pengembang wajib bertanggung jawab untuk perbaikan fasilitas yang ada. Meskipun baru menyatakan penggunaan lahan yang diserahkan, ia minta regensi bisa secepatnya menyerahkan sertifikatnya hingga ke depannya tidak terjadi masalah. Hari Senin, kami memanggil pihak dari regensi. Yang mana pihak regensi itu di tahun 2020 sudah pernah proses penyerahan. Sehingga ada rencana pembangunan gedung, yaitu sekolah. Seluas kurang lebih hampir 1,5. Cuma ada masih kendala. Baru hanya surat pernyataan. Menggunakan lahan. Dari pihak Pansu Saseh. Dari Balikpapan, Muhammad Atto, CNB TV melaporkan.